PEMBICARA 1 Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, sudah memalingkan fokus tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu di babak kualifikasi yang digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu terlebih dahulu dalam laga tersebut. Sintai Yong lantas memiliki permintaan kepada PSSI. Ia ingin para pemain bisa mendapatkan penerbangan khusus saat melakoni laga tandang ke Arab Saudi. Tak cuma itu, proses kepulangan para pemain dari negeri kaya minyak juga tak luput dari perhatian STG. Hal tersebut ditanggapi oleh salah satu anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Melalui kanal Youtube pribadinya, Arya Sinulinga menjelaskan rencana yang dibuat PSSI. Kemarin pelatih kita, Sintai Yong, meminta supaya ada jadwal khusus dan pesawat khusus yang membawa pemain kita dari Arab Saudi ke Indonesia, jelas Arya Sinulinga. Supaya mereka punya waktu istirahat, kami sudah rapat dengan pihak Garuda, jadwalnya akan disesuaikan. Mudah-mudahan diterima tim, papar Arya Sinulinga. Ia juga sedikit merinci rencana kepulangan para pemain dari Arab Saudi. Maklum saja, jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan timnas tergolong mepet. Para pemain hanya memiliki waktu untuk kembali dari Arab Saudi, pemulihan dan kembali berlatih dalam jangka waktu 5 hari saja. Untuk itu, PSSI mencoba mengakomodir keperluan STY dan para pemain timnas Indonesia. Kan bermainnya jam 10 malam tuh di Arab Saudi, jadi jelas selesai jam berapa, tukas Arya Sinulinga. Ya mungkin mereka mandi, apa semua, jam 3 atau 4 pagi mereka akan langsung ke Jakarta. Jadi terbang secara khusus ke Jakarta supaya mereka punya waktu istirahat lebih panjang di Jakarta. Dan bisa nanti pada saat bermain di Indonesia, di Jakarta, kita akan bisa lebih tenang. Mereka lebih punya waktu istirahat dan bisa lebih bermain. Ini kita lagi siapain semua nih, katanya.